Tetangga gue hari ini adalah seorang penyanyi yang sudah berkarya lebih dari 20 tahun. Ini dia, Andin. Di balik pesona musisi di panggung yang mengharuskan dia untuk terlihat bahagia, Andin menyimpan banyak kepahitan yang dia punya dari masa kecil. Luka yang disimpan karena kekecewaan dia terhadap orang tuanya, membuat dia merasa tidak berharga, sehingga mempunyai pattern tertentu untuk mendapatkan pacar yang toksik. Andin akan bercerita bagaimana Tuhan memberikan harga diri sesungguhnya melalui sang suami. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini akan menjadi sangat eksklusif dan menginspirasi. Jadi langsung aja ini dia, Andin. Apa kabar? Yeehaa! Andin ini tetangga gue yang udah diundang sejak kita ke Turki bareng ya, tapi dia menolak untuk datang ke rumah kita yang lebih dekat ya, jadi dia maunya ke rumah yang jauh lebih jauh gitu kan. Ini yang sesungguhnya ya, waktu kayak di Turki gitu gue kayaknya gak deg-degan nih ngobrol sama lo, tapi hari ini gue kayak tangan gue dingin, lo pegang tangan gue deh. Wah bener, gue dingin banget. Gak tau, berarti kayak mungkin gue gak tau ya, kayak ada suatu kekuatan apa yang menghantarkan gue sampai di sini. Yes. Ameh, ameh. Yaud, by the way sekarang ini berapa orang yang datang ke lu, aku ngefans banget sama kamu di Ikatan Cinta, ada gak? Gak ada ya? Cuma gue aja yang kepikiran gitu ya. Aduh dan kebetulan kayak namanya tuh anaknya sama-sama Ascara juga, Andin terus Ascara, nama anak gue kan Ascara Kawa panggilannya. Oh oke. Terus udah gitu yaudah, jadi akhirnya sekarang kayaknya Mas Ipe yang gantian, akhirnya ngefans sama Mas Al. Iya, dan pas Mas Alnya cabut berarti dia nangis-nangis dong ya Ipe ya kayaknya. Oh dia foto bareng malahan. Oh my goodness. Dia takut, ya sayangnya. Oh my goodness, oke ini konteksnya by the way, kalau misalnya kalian suka nonton Sinetron Nikatan Cinta, ya ngerti banget lah apa yang kita omongin gitu kan. Lo ini juga ya, update juga lo ya. Well, gara-gara kita suka ini bareng apa, nge-MC bareng, dan lain-lain lah gitu. But anyway, Dian, jadi gue sama Andin tuh sempet ke Turki bareng. Kita sempet ke Turki bareng dan waktu itu gue baru banget nikah, dan Viola waktu itu baru aja hamil, kayak tiga bulan hamil waktu itu. Yes, yes. Yang sampe dia sebel banget, kenapa sih lu ngasih tau gue lagi hamil, gue jadi gak bisa naik. Ke Kapadokia. Iya, gak bisa naik balon udara. Iya, dan itu yang bener-bener kayak dia kesel gitu, dan kita sampe gak enak gitu kan. Oh gitu. Gue tahu, agak-agak. Tapi sempet banget ya. Yoi. Tapi gue pikir banyak yang terjadi, dari terakhir kita ketemuan sampai hari ini sih. Gue gak tau, kayak, lu sendiri juga, gue gak tau, lu sudah menjadi, lu sudah ter-transform juga gitu, lu udah ter-transform parah gitu dari terakhir. Benar-benar banget, kayaknya gue merasa transformasi yang paling besar itu adalah, ketika menikah, sesudah itu, habis itu punya anak, gue rasa mungkin banyak juga, lu juga pasti merasakan hal yang, hal yang seperti itu juga, walaupun dengan konteks yang berbeda-beda. Iya, iya. Tapi ya, itu membuat gue jadi, orang yang memiliki pandangan berbeda mengenai hidup. Menikah sama punya anak, itu bener-bener, apa ya, ngerubah hidup kita banget ya. Banget, banget. Gue pikir kayak, banyak orang yang mungkin, ngerasa gak percaya gitu, ah, malah mikirnya, kalau misalnya ngerubahnya itu, malah jadi sesuatu yang gak fun lagi lah, atau, lu kan jadi terkekang, karena pernikahan, karena lu punya anak, tapi sebenarnya, esensinya adalah, well, lu tahu apa, dunia ini bukan, untuk lu have fun actually, dunia ini supaya lu, punya rasa tanggung jawab, dan, mendewasakan diri, dan itu gak akan kita dapetin, kalau misalnya kita gak nikah, dan punya anak gitu menurut gue. Iya, itu sebenarnya yang, gue rasa, mungkin itu adalah pandangan, yang kayak hanya di permukaan gitu, ketika lu dig in lebih dalam, sebenarnya kan ada alasan, kenapa akhirnya rasa-rasa tersebut, lu rasakan gitu kan, apa sebenarnya yang, yang mendasari itu semua gitu, well, kalau pernikahan, udah pastilah, kayak, dalam dunia ini, apa sih yang gak, gak berbunga-bunga, ketika kita, jatuh cinta, atau memulai sebuah bisnis, memulai sebuah hubungan, dengan teman, dan segala macem gitu, setelah berapa tahun, baru tahu, oh, ternyata begini, begitu gitu, tapi, justru sebenarnya, mereka itu, pasangan kita, partner bisnis kita, mereka tuh sebenarnya, kayak gak pernah berubah gitu, tapi justru kita tuh, melihat, mereka awalnya, itu adalah kayak, projection kita, terhadap mereka gitu, dengan berbagai macam, ekspektasi kita, jadi sebenarnya, ya, ya, itu adalah sarana yang, bagus banget sebenarnya, buat kita belajar, that's so deep, dan, dan apparently kan, apa yang kita gak suka, itu adalah bagian dari diri kita juga, gitu sebenarnya, that's so deep, gue, gue setuju banget, by the way, gue pengen bilang sama orang-orang, yang sering banget komentar, di channel youtube kita, dan instagram kita, bilang, Daniel kebanyakan ngomong, iya, kenapa? iya, makanya, karena emang gue kebanyakan ngomong, just wanna let you know, ini namanya talk show, dimana talk show itu, emang show tentang, pembicaraan dialog gitu ya, iya benar, benar, jadi, bukan interview, it's a talk show, get that in your head, we talk, kalau talk show kan nanti ada anjing-anjing, iya, 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 nyambung dari mana, talk show, tapi intinya, em, gue sendiri ngerasa ya, dimana, ketika gue menikah, no, no, actually, em, oke, pas gue lagi single, gue mempunyai, desire, em, gue mempunyai, em, goal dalam hidup gue, dan gue juga mempunyai kayak, wish, keinginan gitu ya, my want, and, and need lah, kayak gitu, nah, dan, ketika gue mikir, hmm, nanti istri gue, yang akan menjawab, semua kebutuhan gue ini, my desire, my need, sama, tadi my, apa sih, my goal gitu ya, my dreams, itu akhirnya, gue menaruh ekspektasi, ke spouse kita, ke istri gue gitu, nah, ketika itu terjadi, yang ada nih, gue terus ekspek dia terus, nih orang kenapa sih, dia harusnya, soalnya, selama ini kan pemikiran gue, gue pengennya nanti, calon istri gue harusnya, punya ini, 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 atau apa, dia bisa membuat gue bahagia, dengan cara begini, 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 nanti gue sama-sama dia, kita akan, wah jadi tajir bareng, atau apa gitu, dengan bisnis, projecting it to my wife, sampai akhirnya, you know what, it's not my responsibility, dia bilang kayak gitu, dan, dan ternyata, gue langsung, disitu sih, gue baru sadar sih, sebenarnya bukan dia yang perlu berubah, gue yang harus berubah, ya betul, you know what I mean, like itu, persis banget, dan ketika gue udah memutuskan, untuk gue berubah, akhirnya disitulah muncul, sebuah pendewasaan yang baru sih, di diri gue gitu, ya, dan akhirnya, kayak pernikahan, jadi ke-build, dengan sendirinya gitu kan, mungkin awalnya, gak bisa dipungkirin juga sih, kayak waktu awal gitu kan, kita ngeliatnya tuh, segala sesuatunya kayak, kayak berjalannya pasti smooth banget gitu, cuman, seberapa dewasa, kita mampu untuk bisa, untuk bisa, meng-handle, kerikilnya, bahkan kalau ada batu besar, tiba-tiba yang, yang terjadi di pernikahan gitu, tapi sekali lagi, waktu itu nyokap gue tuh, waktu gue kecil, pernah bilang bahwa, Din, mungkin sekarang nih, kamu jaman-jaman pacaran gitu ya, kayak cinta tuh, kayaknya nomor satu banget gitu, tapi nanti begitu, begitu, kamu menikah gitu, ada yang akan menyembul keluar, dan harus diprioritaskan, yaitu komunikasi, karena kebanyakan banget, orang mungkin sama-sama cinta, tapi gak tau, bagaimana caranya mengkomunikasikan gitu, itu akan menjadi sangat fatal gitu, jadi, akhirnya ya itu, belajar berkomunikasi, dengan baik, aku rasa, akhirnya itu yang, yang menjadi sangat fundamental, dalam sebuah pernikahan. Dan lu sendiri, emang pas menikah, seperti tadi kita bicarakan, bahwa lu membawa, bagage juga, sendiri kan. Betul. Lu membawa, your past brokenness, trauma, kerusakan masa kecil, dan ya, bahkan dewasa juga, dan lu membawa ke situ, dan IP sendiri juga gak sesempurna itu juga gitu kan. Betul, dan sebenarnya ya, sebenarnya dari sebelum pernikahan Nil, maksudnya bukan, ketika pernikahan gitu, karena, gue waktu umur, menikah dengan mas IP, dua-duanya, itu udah sama-sama mature, gue 29 tahun, mas IP waktu itu, sudah 38 tahun. gitu, jadi, maksudnya kita sama-sama, udah banyak makan asam garam, dimana, ya, gue juga sebelum pernikahan, itu gue, banyak sekali relationship, yang menurut gue tuh kayak, gue kayak mau cerita aja tuh, kayaknya udah, udah menghela nafas gitu ya. Kayaknya, putus dari yang ini, kesini, dari ini kesini, dari ini kesini gitu. Ya mungkin, beda-beda, kelihatannya dari luar, cuman sebenernya patternnya sama, ya sama-sama, bisa dibilang mungkin toxic relationship, tapi mungkin, buat gue mungkin juga, kurang tepat gitu ya, karena kesannya jadi, hanya lelakinya yang, yang bertanggung jawab, tapi, ketika patternnya sama, gue juga jadi bertanya, apa jangan-jangan guenya gitu. Tapi, ya gue gak tau juga, tapi, akhirnya, sampai di titik, dimana gue ngerasa kayak, gue udah gak tau lagi deh, gimana ya gitu. sampai gue ngerasa, tiap hari itu sholat, ke Tuhan, nanya, gimana caranya, supaya gue bisa sama dia, supaya gue bisa sama dia gitu. Terus, dan gak kunjung dapat jawaban, sampai akhirnya, doa gue, gue ubah, gue bilang, Tuhan terserah deh, gue udah gak tau lagi, mau jalanin hidup gue nih, kayak apa gitu. Gue, udah gak tau lagi, jadi coba, tunjukin aja deh, yang paling baik, yang bisa gue lakuin gitu. Nah, hari-hari itu tuh, bener-bener kayak, hari-hari gelap buat gue, ya, mungkin, gak banyak yang tau juga, karena kan ketika nyanyi, lo harus senyum di panggung, atau ketika lo, bersama mentari lagi. Bersama mentari, gitu kan. Terus, apa ya, harus tampil prima, dan segala macem, padahal, ketika pulang ke rumah tuh, bawaannya gue udah kayak, pengen bunuh diri, terus gitu, rasanya tuh udah kayak gitu, gitu. Tapi gue rasa, setiap manusia kan, mempunyai titik baliknya sendiri-sendiri ya, dan itu menurut gue, pemikiran-pemikiran itu, dan gue, waktu itu tuh, sudah sempat sampai di pemikiran yang kayak, gue tuh sebenarnya kayaknya, emang gak bisa deh, dapet cowok baik-baik gitu. Karena hidup gue tuh gak baik. Gue gak, gue bukan berasal dari keluarga yang, baik-baik aja, jadi kayaknya, kalau gue dapet cowok yang baik, tuh kasian cowoknya, gitu, gue sampe mikir kayak gitu. Gitu, jadi, yaudah deh, gue terima deh yang kayak, model cowok macam apa juga, gak apa-apa gitu, kayak emang harus dapetnya yang kayak gitu kayaknya, gitu. Sampai akhirnya gue kayak, di titik terendah yang kayak, aduh gue udah gak tau lagi, mau ngapain, nyokap gue setiap, ngantrean gue nyanyi tuh, gue kayak, makeup luntur-luntur, baru abis itu gue nyanyi, menguatkan diri, nanti abis itu nangis lagi di belakang panggung, gitu, udah kayak, gue juga ngeliat diri gue, kasian cuman gue gak tau, mesti apa gitu. Nah di titik itu, akhirnya gue ketemu sama Mas Ipe. Awalnya bukan buat pacaran juga, sebenarnya gitu, maksudnya, buat apa? Gue emang udah kenal tuh lama, sama Mas Ipe, maksudnya gue kenal dari umur 17 tahun sebenarnya. Ngapain om-om seperti dia, udah kedeketin anak umur 17? Di usia 17 tahun waktu itu, di usia 17 tahun waktu itu, gue tuh sempat, ini jadi gue flashback lagi ya, sempat ngerayain ulang tahun. Jadi waktu itu, gue tuh cukup bandel banget waktu kecil, kayak kerjaannya, party, pulang malem, pulang pagi, dan segala macem, sampai akhirnya bokap gue bilang, Anien, udah stop, nanti kamu tuh baru boleh kayak gitu, pas umur 17 tahun gitu. Boleh deh, terserah. Oh ini justru sebelum 17 ya? Sebelum 17. Jadi soalnya lu mulai karir 14. Karena abis itu masuk SMA tuh, segala macem. Ketika lu umur 14 pas karir gitu, udah dong, maksudnya dunia entertainment gitu. Gak terserah gue gitu kan, terus udah gitu, itu kita udah kenal belum ya nilnya? Kayaknya belum ya, apa udah ya? Most probably udah sih, jaman-jaman MTV lah. Nah terus udah gitu, baru pas umur, oke, jaman MTV sih. Oh my God, gue baru lihat. Apa itu selok? Iya, iya, iya. Oke, jadi pas umur 17 tahun itu, akhirnya gue yang, oke, sekarang gue ulang tahun, gue bisa bikin party nih gitu. Terus nyari-nyari nih, I.O. yang bisa bikin, such party di Jakarta gitu. Terus, oh iya, temen gue akhirnya ngenalin ke Mas Ipe. Di situ pertama kali gue kenal, cuman, along the way, gue tuh kayak udah, udah, udah pacaran sama banyak orang, terus, kayak kenal banyak orang juga. Ya, Mas Ipe selalu, ya kadang-kadang ketemu, kalau lagi event, karena dia fotografer juga. Kadang-kadang ketemu, kalau lagi dimana, dimana, temen-temen gitu, segala macem. Cuman, gak pernah kepikir, dia tuh akan jadi cowok gue gitu. Nah, itu pun yang terjadi pada saat, gue lagi, jatuh-jatuhnya itu gitu, yang kayak, hah gitu. Bahkan kalau temen-temen gue bilang, udah lendian gitu, cari siapa gitu. Gue bilang, gue gak tau, hati gue tuh kayak gak terbuka, buat siapa-siapa. Dan bahkan gue gak tau, ada gak sih kayak, sisa orang gitu di Jakarta, yang kayak, gue kenal orangnya, tapi sebenarnya, dia juga kenal sama temen-temen gue, tapi orangnya baik, terus ini kayaknya gak ada gitu. Gue ngerasanya gitu, pada saat itu. Tapi ternyata, ya, yang namanya hubungan, gak ada yang tau ya, kayak udah takdir, akhirnya, pacaran, gak, itu juga, kalau lo ketemu sama orang yang tepat, kayaknya waktu tiga tahun tuh, kayak bener-bener gak kerasa, ternyata gue pacarannya tiga tahun, akhirnya gue nikah. Tapi sebelum nikah juga, sempat ada cerita yang, yang cukup lucu gitu. Banyak orang yang nanya, kalau misalnya nikah itu, lo tau dari mana sih, bahwa dia tuh, akan menjadi orang yang lo nikahi gitu. Itu gue gak tau. Karena dari dulu-dulu, setiap gue pacaran, bawaannya tuh kayak, oke kita akan nikah, kita akan nikah gitu. Cuman dengan Mas Ipe tuh, kayak sebenernya gak ada, pemikiran itu sama sekali gitu. Cuman jalannya kayak, eh ya kita udah pasti akan, ke sesuatu yang lebih serius nih gitu. Nah ketika kita ngomongin soal pernikahan waktu itu, sebenernya gue, dan keluarga gue, tidak dalam kondisi finansial yang cukup baik, Mas Ipe pun begitu gitu. Jadi kita cukup kebingungan, waktu mau lagi, menyelenggarakan, our dream wedding gitu kan. Terus akhirnya, kita juga punya, banyak sekali blessing ya, karena kita, dianugrahi banyak sekali temen-temen, yang akhirnya kayak, mau bantuin kita, udah dian kita Ionya, jadi Ionya tuh temen-temen semuanya. Terus kita, kita memang udah kepengen banget, bikin kayak sebuah pernikahan di hutan, waktu itu. Terus, ya seperti yang kita bayangkan gitu, yang private intimate, dengan biaya segini. Kita gak ada uang segitu. Oh my goodness. Terus udah gitu. Gila sampe segitunya. Iya. Ini Andin yang, udah berkata umur 14 tahun gitu. Gue waktu itu oke ada, tapi Mas Ipe nya waktu itu lagi gak ada. Oke oke. Tapi akhirnya, karena kita bener-bener gini ya, karena kita udah hidup, udah terpisah dari orang tua, jadi kita ingin, apa namanya, membuat ini juga, atas keinginan kita, jadi gak ada embel-embel orang tua tuh, yang undangannya orang tua ini, segala macam tuh gak ada gitu. Jadi ini emang pernikahan kita gitu, penyatuannya kita, unitinya kita. Dan, ajaibnya waktu itu, kita berdoa, berdoa gitu ya, kita terus pegangan tangan terus, ajaibnya, karena kita split kan, 50-50, tiba-tiba aja, kayaknya sebulan sebelum pernikahan, Mas Ipe, tiba-tiba dapet, gak tau tuh dari, dari Tuhan tuh ada aja gitu, jalannya, jadi model iklan, Mas Ipe yang jadi model iklan, gue kayak, hah itu tawarannya buat kamu? Iya gitu. Terus udah gitu, jadi apalah segala macam gitu, banyak banget gitu, yang kayak, terus tiba-tiba berkatnya ada terus gitu, kayak ngalir, dan itu sebesar kayak, harga pernikahannya gitu, gitu, jadi gue, gue yang tadinya orangnya tuh sama sekali, kayak gak, gak percaya gitu, yang namanya, ah rejeki nikah gitu, atau rejeki anak gitu, ternyata bener-bener ada gitu, emang, ketika kita mau, apa, melaksanakan sebuah ibadah, yang bener-bener, untuk kebaikan yang lebih, ternyata itu, bener-bener bisa dilancarkan gitu. Gue percaya sih, karena, ya Tuhan itu, nge-provide banget, dan emang waktunya dia itu, paling tepat banget gitu, itu aneh, Nil aneh banget, itu aneh. Sampai, amount-amountnya juga tepat tuh, epic sih. Itu kan maksudnya, kayak, apa ya, ketika kita ngomongin Tuhan gitu kan, itu kan kayaknya, sesuatu yang kayak gak bisa kelihatan. Nah, kalau amount-amount itu kan, sesuatu yang fisik gitu kan, kelihatan, tapi itu, termanifestasi dengan, sangat precise gitu. Kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu. Ya, akhirnya, seminggu setelah, kita menikah, kita juga, gue sadar, gue bawa bagasi yang, banyak banget di belakang gue. Gue sadar juga, kita sadar juga, bahwa Mas Ipe juga, membawa bagasinya, banyak sekali di belakangnya. Nah, kalau di, gue nih, kebetulan kan, di apa agama gue tuh, gak ada tuh yang kayak, kursus-kursus pernikahan, segala macam. Akhirnya kita nyari sendiri gitu. Kita mencoba, untuk, untuk tahu. Karena kan gak ada yang ngajarin kita, nanti pernikahan di, usia kesekian akan begini, ini akan begini, nanti kalau ini gimana, kayak gitu-gitu ya. Dan akhirnya, kita mencoba mencari tahu sendiri gitu, tentang bagaimana sih, apa yang akan kita hadapi ke depannya, kira-kira seperti apa, dan, dan kayaknya, seperti apa kita harus berpegangan tangan gitu. Jadi gimana cara lo cari tentang? Nah, pada saat itu sebenarnya, satu hal yang paling esensial, yang gue dapet dengan Mas Ipe berdua, adalah bagaimana kayak, pasang suami istri tuh harus selalu menyelaraskan doa. Gitu. Kita sadar betul, bahwa ternyata selama ini, kita berdoa sendiri-sendiri. Sholatnya sendiri-sendiri, doanya sendiri-sendiri. Dia doa apa, ya gue doa apa gitu. Gimana caranya Tuhan mau mengabulkan gitu kan. Gimana caranya Tuhan mau, ya ibaratnya ini kan kayak, satu penyatuan, antara kedua belah pihak gitu kan. Jadi satu, ya berarti doanya juga mesti satu gitu. Jadi akhirnya kita mulai literally, mencatat dan menyelaraskan doa-doa kita berdua gitu, sespesifik itu gitu. Misalnya kayak, misalnya nanti misalnya mau punya anak, seperti apa dan bagaimana gitu, kemudian kepengen sesuatu ya dicatat bener-bener, itu yang kita baca setelah kita selesai sholat gitu. Itu sangat bagus, karena yang terjadi biasanya adalah, kalau misalnya itu ya, yang istri doa sendiri, yang suami doa sendiri, itu kita berasa kayak, ada di sebuah kapal yang sama, gue ngedayung, wah ngedayungnya kuat banget, istri gue juga ngedayung kuat banget, tapi salah arah. Tapi iya bener. Jadi istri gue ngedayungnya ke kanan, gue ngedayungnya ke kiri, jadi perahunya akan terus ada di tempat, gak kemana-mana gitu. Iya, itu juga sih Nil yang gue rasa, bisa membuat perahu kita berdua tuh, jalannya kayak, seirama gitu. Betul. Ah gue jadi menangis. Iya gitu lah kira-kira. Banyak yang ngira gue dari kecil tuh, kayak udah asik-asik aja gitu, tapi sebenarnya gue tuh, lahir dari orang tua, yang dua-duanya tuh adalah, perantau gitu ya, yang pada saat itu rumahnya tuh, kayak masih, apa, ngekos gitu ya, kayak di atas buah warung. Ada satu masa dimana kayak, gue mata gue tuh bener-bener gak bisa melek Nil, kayak lo petinju kena tinju, gimana sih? Kenapa?